Menteri Perdagangan Julkifli Hasan memusnahkan baja 3,6 juta batang baja tulang beton di Modern Cikande, Kabupaten Serang. Baja tulang beton yang dimusnahkan ini merupakan baja yang tidak memiliki izin standar nasional Indonesia yang dibuat oleh PT Huahok Steel. Pemusnahan baja batang beton ini senilai 257 miliar rupiah. Pemerintah menilai jika baja batang beton ini dijual di pasaran akan membahayakan dalam pembangunan di Indonesia. Sementara itu, Kepala Dinas Pendustrian dan Perdagangan Provinsi Banten diperkirakan masih ada sekitar 40 perusahaan baja di Banten yang diduga melakukan pelanggaran tentang standar produk yang dihasilkan. Kadis Desperindek juga menambahkan jika petugas Desperindek sudah menyebar dan menyelidiki perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin standar nasional Indonesia. Ada data sudah final, maka yang ditindak sebetulnya hari ini PT Huahok West. Jadi sebetulnya investigasi masih berlanjut untuk lokasi yang lain. Infonya tadi bukan di titik ini saja Pak? Ya, jadi beberapa lokasi kita sudah punya identifikasi. Sanksi berupa kurungan penjara dan denda juga akan diberikan kepada pihak perusahaan jika terbukti melakukan pelanggaran terkait standar produk yang dihasilkan. Aril Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.